hai hai oke selamat kembali buat lo hiwabarakatuh jumpa lagi di channel gue ya di channel kelebihan pada kesempatan video kali ini gue bakal memberikan tutorial bagaimana cara menginstall le road buat yang gak tau le road itu adalah mode jalanan yang sangat keren ya dan sangat sangat bagus ya kasih contohnya di sini le road gta-5 ini dia le road oke le road itu seperti ini ya le road jadi dia le road seperti ini sangat bagus bukan oke Oh jadi langsung saja ya kita ke tutorialnya ya oke oke pertama yang dibutuhkan itu kalian bisa download dulu le road ini ya le road kita lewat Google Drive aja oke kalau udah download le road dan bisa download Open IV Open IV ini sangat penting ya coy oke kalau udah install Open IV juga lain skip aja untuk yang ketiga itu adalah untuk untuk yang ketiga itu adalah scripthugv ya toy scripthugv setelah itu untuk yang keempat ya coy kapat itu adalah scripthugv.net scripthugv.net ini sangat perlu ya guys ya anak jika kalian tidak menggunakan ini kita lima kalian bakal tidak bisa di mode oke yang pertama yang kalian harus install itu itu adalah Open IV teman-teman oke ya harus install Open IV dulu nanti kalau udah install Open IV kalian buka teman-teman kalau kalian klik GTA 5 ya GTA 5 disini nah kalau kalian belum muncul seperti ini kalian tinggal kasih tau aja lokasi dari GTA 5 gitu lokasi dari file si GTA 5 nya oke nah seperti ini oke caranya gampang banget sini kalian tinggal nyalain edit modenya aja seperti ini udah kita masuk ke directory GTA 5 ya kalian ke desktop lalu kalian cari GTA 5 kalian Open file location lalu disini kalian bikin nyalain folder ya jadi folder ya nyalain aja mod seperti ini eh kalau udah udah kalian tinggal skip juga ya oke di gue dilihat aja new folder ini karena gue sudah ada mobil ini ke folder oke lalu update ini update kalian copy ke copy dan pastikan di dalam scene teman-teman nggak apa-apa kok kalian cuma copy update ya doang karena kita yang hanya perlu itu hanyalah update saja oke jika sudah meng-copy itu eh tetap ke cara pemasangan pertama pemasangan pertama dulu yaitu script hukvi script hukvi ini kalian tinggal masuk ke bin lalu udah input 8 dan script hukvi ini kalian tinggal copy masuk ke directory game GTA 5 kalian dan dipasterin aja di sini di replace oke kalau sudah kita ke next step yaitu adalah script hukvi.net ya teman-teman nah yang ini kalian copy nih set seperti ini ya di drag semuanya yang pokoknya ada tulisan script hukvinya kalian drag kalian copy set seperti ini copy ke sini pastein di sini seder oke oke kalau sudah terpasang untuk step berikutnya itu adalah L.E.R.O.D. oke nah L.E.R.O.D. ini kan bisa download besarnya itu 2GB ya lumayan agak besar juga sih oke di sini kan bisa masuk lagi ke Open IV nah kalian buka mod folder terus kalau klik ke update x64 di L.E.R.O.D. di sini oke kalian bisa klik L.E.R.O.D. ini seperti ini klik ini folder ini nah nah ini kalian copy yang ini jangan yang ini oke di copy yang ini oke kalian buka Open IV ya buka Open IV nya halo coy gini coy nah kalian gini coy ini kalian drag and drop saja ke sini coy kalian tunggu saja sampai selesai eh ini bentar kok nggak lama ya ini nggak lama ini nggak bakal lama jadi kalian tunggu saja sampai mengekstrakannya selesai oke itu sudah selesai ya artinya kalau udah bunyi kalo kalian cari lagi klik lagi klik gitu kan kalian cari disini L.E.R.O.D. nah udah ada ya udah berarti kalian tinggal masuk lagi ke folder mods update update rpf common data dan cari tulisan di lclist.xml di edit lalu kalian scroll ke paling bawah lalu disini kalian bisa meng-copy disini silahkan ya jadi pasti ada lah ya pasti kalau kalian itu belum memasang mod pasti ada seperti ini nih tulisan-tulisan ini ya kalian copy salah satu terserah kalian mau yang di-copy yang mana karena gue ingin yang ini ya yang di-copy kalian tinggal CRTLC CRTLC oke di CRTLC aja coy nah ya CRTLC kalau udah kalian klik yang di depan item selalu enter lalu CRTLC ya lalu yang ini nih yang tulisan ini nih yang ini nih nah yang ini ya yang ini nih yang P sampai G ini kalian hapus lalu kalian tinggal klik LROS ini lalu klik F2 atau kalian bisa pencet ya ini ya rename di LROS ini kalian pencet lalu klik kanan di pencet klik kanan rename kalian CRTLC nah kalau udah CRTLC kalian bisa masukin di tengah sini coy nah kalau udah di pinggiran ini yang ini ya guys ya yang garis miring ini kalian ganti jadi gini coy yang sebelah sini juga sama nah disini ya agar masuk oke silahkan tinggal save dan ya tinggal mati edit mode aja lagi masuk lagi ke sini dan tinggal main coy oke let's go kita main ke ingamenya langsung saja kita main ke ingamenya let's go temen-temen kita play ya kita play kita tunggu saja nih nah ini nanti bakal ada loading screen ya nah kalau gue ini kenapa gak ada suara polisinya karena gue sudah memasang mode natural vision oke natural vision itu sangat ngaruh ke apa ya ke semuanya gitu lah ya nah itu ya natural vision remastered oke disini backgroundnya berbeda coy background custom ya background custom kalian tunggu saja sampai selesai kita cepetin saja coy oke cuy gue sudah ada di ingame dan gue mau ngecilin suara ini ya dulu nih audionya dulu gan ya takut gak kedengeran gan suara gue gan oke gan liat gan jalanannya gan ah ajib keren banget gan LA Rots ini merubah ya gan ya merubah jalanannya menjadi sangat realistis oke saya lihat sendiri coy jalanannya buh gila keren ya jalanannya ya ini sih buat kalian yang seneng sama jalanan-jalanan alus gitu ya ini tuh sebenernya dari ini guys ya jalanannya itu mirip ya mirip dengan ini teman-teman Los Angeles iyalah ini kan di Los Santos gitu kan di Amerika Los Angeles iya jalanannya persis begini oke kita langsung saja pergi ke deket ini ya teman-teman ya pergi ke sini disini coy bentar gue zoom dulu ya di deket-deket bank itu coy deket-deket bank itu sangat keren coy jalanannya nah disini ya disini kalian dateng aja nih ini gue ngambil mobil dulu ini friend nah kita sekarang waktunya jalan-jalan dan kalian lihat letakannya coy letakannya sangat realistis dan lihat pinggir jalannya teman-teman ih gila sih ini keren banget pinggiran jalannya dan kalian tinggal tambahin mode sampah ya mode sampah-sampah kecil-kecil di pinggir jalannya coy udah sangat realistis itu pasti jadi gue juga udah tambahan mode natural vision jadi lebih keren lagi lah ya lebih keren gila ini ini keren sih guys ya astagfirullah gue nabrak dong gue benerin dulu mobil ya wuhh gila sih ini keren banget coy ih jam berapa btw ini jam ini ya ini ya 7 ini gue buka menu dulu iya oke gue ganti dulu waktunya ganti dulu coy waktunya coy jadi siang lagi ya agar keren jam segini ya buh keren banget asli ini kita review dulu ya kita review dulu kita review dulu cuy buh keren banget ini ini tinggal dinaikin grafis grafiknya ya guys ya ya tinggal dinaikin grafiknya doang nih udah keren tuh liat tuh buh keren banget sih ini ini gue pake settingan normal ya coy bisa pake settingan high lah ya atau very high agar lebih terasa ray tracing dan terasa lebih keren lagi gitu buh ih keren banget ini guys ini bener banget sih di kota los angeles ya ih ngeri-ngeri ih keren banget coy keren pake banget ini atas buh keren ih asli ini keren banget coy keren banget coy ini keren banget sih ini keren pake banget ya buh ih keren banget coy ini coy keren banget ya cuman sayang tuh ada kuning-kuning coy depan cuman coy ini kekurangan ada lagi nih coy kalau kalian ke free camp ya atau itu ya apa sih cuy ya nah itu coy bisa ngilang ya oh enggak coy oh kalau ini enggak ya kalau apa-apa ya kalau los la rod ini gak merug gak ini ya coy kalau dari jauh itu gak hilang itu teksturnya kalau eropan of rods itu bakal hilang tapi ini enggak coy buh keren banget sih ini ini keren banget coy ini keren banget kalian tinggal gabungin sama mod-mod vegetation tinggal gabungin saya sama mod vegetation datar itu ini keren banget guys ini keren banget sih buat kalian yang suka sama kerealistisan game tuh ya keren ini oke lanjut lagi kita ke rumah friend clean kita ke rumah friend clean di mana sih rumah ini ya kita ke rumah friend clean memang kita ke rumah friend clean ya rumah friend clean kalau lewat shortcut aja langsung kekelamaan waduh shortcut shortcut malah nabrak coy keren banget ini guys ini la rod ya tapi tanah-tanah gak coy mungkin ada juga modnya keren banget guys untuk di rumah friend clean ini feelnya dapet ini coy feelnya dapet feel perumahannya dapet coy feel perumahannya dapet banget ini feel perumahannya sangat dapet coy oke sekarang gue mau coba ke depan rumahnya sih ini coy kalau depan rumahnya si friend eh friend clean michael ya kita mau langsung saja ke depan rumahnya si michael kita lihat temen temen-temen apakah bagus ya mungkin kayak di perumahan-perumahan elite gitu coy oke di perumahan-perumahan elite dan ya go ini masih kayak gini sama oke untuk bagian sini kok masih sama ya gak berubah ini bagian sini nih oh ini yang doang nih yang berubah nih oke untuk bagian kota yang disebelah sini coy nih di bagian sini di sekitar sini mungkin ya lebih tepatnya itu gak berubah coy kita akan coba tes nanti di sekitar lapangan golf ini apakah berubah soalnya disini gak berubah mungkin gak bisa dirubah kali ya sama modernya udah ketanem ya kita cek apakah jalanannya berubah tapi ini keren guys oh oh saya tau nih guys ini kayaknya beneran ya guys ya oh ini udah dirubah coy enggak enggak ini udah dirubah ini ini udah dirubah coy aslinya gak kayak gini ya aslinya gak kayak gini ih keren banget sih berarti bakal coba juga hujan ya apakah bakal lebih keren lagi oke nanti gue coba ih ini keren banget oke gue coba kesini ih keren banget asli keren 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 oke gue mau ke depan lapangan deket lapangan golf ya di sini nih di sekitar sini ya oke ntar gue lewat shortcut aja saat ini kita aduh mobil gue hancur coy gue hancur oke kita aku sana dulu ih keren ya guys jalan ya guys mungkin ada beberapa yang dirubah coy maksudnya itu ada yang dirubah jadi putih seperti tadi tuh ya contohnya itu kan tadi dirubah jadi putih ya dan ini dirubah menjadi abu-abu lagi coy sangat keren sangat keren ini amazing banget keren keren L.A.R.O.T.S is the best L.A.R.O.T.S is the best astagfirullahaladzim gila boleh sih friend kayaknya hancur hati-hati friend jangan ngebut-ngebut kita langsung ke pantai lagi coy aduh nabrak-nabrak ini keren banget sih ini guys dari atas itu tapi ya bagian sana gak ya gak penting itu coy kalau di render sih sangat tidak penting itu detail-detailnya detail jalanan retak parkiran juga ya kalau kalian mau uninstall tinggal hapus aja folder L.A.R.O.T.S di dlc-pack lalu hilangkan ya tulisan item.dlc-pack.la rots di dlc-list.xml pantainya lumayan keren di pantainya lumayan keren ini ih feel amerikanya dapet coy feel amerikanya kalau kalian pake mod ini feel amerikanya dapet banget kalau kalian pake mod ini sih feel amerikanya bener dapet oke gue mau coba hujan gue mau coba hujan teman teman apakah feelnya itu bakal di keren gue coba thunder kali ya gue coba thunder oh kalau thunder gak terlalu ya tapi keren lah ya keren keren coy ini coy ini ajib keren banget ini gak ada yang ubah ya di sekitar sini cuman jalanan jalanan gedenya doang coy yang keubah keren ini geledek 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 coy sangat keren ini huh gila guys ini keren banget oke semakin video sampe sini dulu jangan lupa untuk di like and subscribe ya coy in video sampe sini dan video ya guys ya dan so jangan lupa untuk di like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis jadi banget subscribe sekarang juga ya guys ya so jadi bakal subscribe sekarang juga dan liat guys teksturnya dapet banget guys teksturnya lumayan dapet dapet loh pada takutan oh iya gue nembak ini teksturnya lumayan dapet ya guys ya tapi kalo di first person ini sangat kacau kalo harus pake rata kanan ya guys ya tuh ini kalo di zoom ini bakal jadi putih kalo kita naik lagi ke mobil coy kalo naik ke mobil keren oke oke halo temen 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 kesini sampe sini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya papi tuduri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good bye dadah coy